Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Cooking with Lay Di video kali ini aku mau share cara membuat donut yang lagi viral yaitu donut susu Ini donutnya enak banget, lembut dan rasanya nyusu banget Yang mau tau cara bikinnya, yuk tonton videonya sampai habis dan jangan di skip Yang pertama kita siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang Teman-teman juga bisa menggunakan tepung terigu protein tinggi Atau dicampur antara protein sedang dan tinggi juga bisa ya 40 gram gula pasir, kalau gak terlalu suka manis boleh dikurangi 2 butir kuning telur 1,5 sendok teh ragi instan Lalu masukkan 110-130 ml susu UHT dingin Kalau gak ada susu bisa juga pakai air dingin biasa Dan ini susunya bisa kurang bisa lebih karena setiap kelembapan tepung itu berbeda-beda ya Setelah itu ini mau aku aduk-aduk sebentar Supaya nanti tepungnya itu ketika di mixer gak berhamburan kemana-mana Selanjutnya adonannya akan kita mixer sampai setengah kalis Nah ini adonan donatnya udah kita mixer setengah kalis Setelah itu kita beri 1,4 sendok teh garam Masukkan 35 gram margarin Selanjutnya kita mixer kembali adonannya Sampai adonannya ini menjadi kalis elastis Supaya adonannya itu cepat kalis elastis Sesekali mixernya ini kita angkat turun dan kita angkat lagi Sesekali aja tapi ya Atau barangkali teman-teman disini masih ada yang menggunakan tangan mengadonnya Teman-teman bisa sesekali banting adonannya ya Supaya cepat kalis elastis Tanda adonan itu sudah kalis elastis adalah Apabila kita rentangkan seperti ini Nah itu gak mudah sobek ya Nah ini udah kalis elastis Ini langsung saja kita ke tahap selanjutnya Nah sekarang ini adonannya akan aku pindahkan ke alas kerja Setelah itu adonannya kita bagi menjadi beberapa bagian Disini aku timbang masing-masing sebanyak 30 gram Sehingga menghasilkan 16 bagian Sekarang kita ambil satu bagian Dan bagian lain yang belum mendapatkan giliran Supaya ditutup supaya gak kering Ini akan kita rounding atau kita bulatkan Sampai permukaan donatnya itu halus Kira-kira seperti ini Lakukan semuanya sampai selesai Nah ini udah selesai Selanjutnya ini akan kita tutup Dan kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit Nah ini udah selesai Kita istirahatkan selama 30 menit Selanjutnya ini donatnya akan kita pindahkan ke alas donat Tapi alas donatnya kita beri tepung dulu sedikit seperti ini Setelah itu donatnya akan kita pipihkan dengan menggunakan tangan seperti ini Tapi pelan-pelan aja jangan terlalu tipis Setelah itu bagian tengahnya kita lubangi dengan jari telunjuk seperti ini Lalu kita agak sedikit rentangkan Atau kalau teman-teman ingin melubanginya itu lebih rapi Teman-teman bisa menggunakan bekas tutup botol spray seperti ini Nah ini udah diberi tepung dulu ya sebelumnya Setelah itu kita lubangi bagian tengahnya Lakukan semuanya sampai selesai Kalau semuanya sudah selesai dilubangi Langsung saja kita tutup Dan ini kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit Nah ini sudah 30 menit Sekarang kita buka serbetnya Sekarang donatnya siap untuk kita goreng Nah ini minyak gorengnya udah panas Langsung saja kita masukkan donatnya Untuk menggoreng donat ini Disini aku menggunakan api yang kecil Karena aku udah coba menggunakan api yang sedang cenderung kecil Tapi hasilnya itu malah cepat gosong Dan si donatnya itu menjadi kurang mulus ya teman-teman Jadi untuk apinya sesuaikan aja ya Jangan terlalu besar-besar banget Tapi jangan juga terlalu kecil-kecil banget Sesuaikan aja Kalau donatnya udah terlihat kokoh Dan udah agak kecoklatan bagian belakangnya Langsung saja kita balik Jadi disini aku menggunakan metode Satu kali balikan aja Ini donatnya udah mateng Langsung saja akan kita angkat donatnya Setelah itu kita tiriskan Goreng semua donatnya Sampai habis Nah ini donatnya udah selesai Aku goreng semuanya Nah sekarang akan kita bandingkan ya Donat yang aku goreng dengan api yang sedang cenderung ke kecil Dan donat yang aku goreng dengan api yang kecil Nah ini donat yang aku goreng dengan api yang sedang cenderung ke kecil Hasilnya seperti ini ya Agak gelap dan agak kasar Jadinya gak mulus gitu ya Nah ini donat yang aku goreng dengan api yang kecil Nah intinya Dalam menggoreng donat itu Supaya menyesuaikan dengan kondisi donat kalian Jadi harus punya feeling Kira-kira donatnya Kalau memang membutuhkan api yang agak besar Bisa dibesarkan atau bisa dikecilkan Intinya disesuaikan Intinya Kalau kalian lebih sering membuat donat Insya Allah feeling kalian itu akan terlatih dengan sendirinya Untuk membuat taburannya Kita masukkan gula donat sebanyak 3 sendok makan Tapi disini aku menggunakan gula halus Kalau kalian suka manis Boleh ditambahkan lagi Tapi kalau kalian gak terlalu suka manis Boleh dikurangi gulanya ya Jadi menyesuaikan aja Masukkan satu saset susu bubuk Disini aku menggunakan merek Denkau Lalu kita aduk sampai tercampur rata Sekarang kita gulingkan donatnya Kedalam campuran gula halus dan susu bubuk Nah ini dia donat susu yang lagi viral Pantesan viral ya Karena ini enak banget loh teman-teman Ini tuh donatnya padet Tapi fluffy banget ya teman-teman Udah gitu rasanya juga enak Gak giung Nyusu banget Pokoknya kalian harus coba di rumah Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, komen, share Dan subscribe Nyalakan tanda loncengnya Supaya gak ketinggalin video terbaru dari aku Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa